dan saudara-saudari sekalian yang dikasih Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk boleh mengisi dalam pertemuan doa ini. Merupakan kehormatan bagi saya, seorang pastor dari Bali yang tidak dikenal sama sekali di Medan dan berbuatnya mendapat kesempatan ini. Terima kasih untuk kepercayaan dan penghormatannya. Untuk memudahkan pembicaraan, nama saya memang agak rumit. Karena itu lebih baik saya dipanggil saja Romohans. Kalau yang suka dingin boleh tambahkan S. Kalau yang tidak suka dingin, Romohan. Tidak pakai S juga tidak apa-apa. Hal yang pertama yang mau saya katakan, nanti karena tema yang diberikan kepada saya itu bukan tema yang kecil. Tapi ini tema yang agak luas dan mendalam. Mencari kehendak Allah. Dan hidup kita itu selalu penuh dengan perkara-perkara seperti ini. kita kadang-kadang harus mempertimbangkan, mempindah pekerjaan. Mana yang lebih baik? Mana yang lebih sesuai dengan kehendak Tuhan? Atau kita harus pindah rumah? Mana yang lebih baik? Tetap tinggal di sini atau pindah ke tempat yang baru? Atau ada anak yang lulus dan sekarang mau sekolah di luar kota? Mana yang lebih baik? Dia tinggal bersama kita, bersama dengan keluarga, atau dia mencari masa depannya di luar? Atau kita ditawarin sebuah pekerjaan baru, pelayanan baru di gereja? Saya sudah sibuk. Apakah menambah itu lebih baik untuk Tuhan atau saya tetap setia bertekun pada apa yang ada? Semua itu membutuhkan petunjuk dan bimbingan bagaimana kita bisa mengetahui yang mana keadaan. Jadi itu satu. Itu tema yang sangat besar. Yang kedua adalah waktu yang diberikan kepada saya, waktu yang sangat terbatas. Karena itu saya mencoba, saya tidak membuat PowerPoint, tetapi saya membuat tulisan. Dan itu yang saya coba untuk saya sharingkan, sehingga lalu separuh dari itu Bapak-Ibu bisa membacanya sendiri. Dan lalu kalau ada pertanyaan, silakan ditulis di kolom chat. Jadi saya akan sekarang membagikan, saya akan share screen teks yang sudah saya siapkan. Jadi itu tadi kata pengantar. Dan saya mau mulai dengan belajar dari kitab suci. Apa yang dialami oleh Yesus pada waktu Yesus diutus. Dan saya mengalami, kalau sebagai catatan, saya mengalami bahwa Yesus pun harus belajar. Saya tidak melihat Yesus sebagai Allah yang pura-pura jadi manusia. Tidak. Saya melihat Yesus sebagai manusia yang betul-betul mau mengenali apa yang menjadi kehendak Allah bagi dirinya. Terima kasih tadi saya sudah chat dan para petugas sudah ditunjuk. Mari kita sekarang mulai mendalami setiap bagian dari teks kitab suci ini. Jadi mencari atau menemukan kehendak Allah, itu merupakan perjuangan usaha manusia. Bahkan Yesus sebagai manusia pun harus berusaha mencari kehendak Allah bagi dirinya. Jadi saya mencoba mengurutkannya. Setelah Yesus dibaptis oleh Yohanes, dia mengalami bahwa roh kudus itu turun. Yesus sadar bahwa Allah menginginkan sesuatu yang khusus dari dirinya. Dan untuk mengetahui apa itu kehendak Allah bagi dirinya, Yesus menyepi dan berpuasa 40 hari. Di Padanggur. Mari kita dengarkan sekarang bacaan dari Injil Matius 4 ayat 1-11. Tolong petugas membacakannya. Silahkan yang sudah ditunjuk untuk membacakannya. Saya boleh di-mute dulu. Bisa dibuka oleh Homs. Pencobaan di Padanggurun. Maka Yesus dibawa oleh roh ke Padanggurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut alam. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di hubungan baik Allah. Lalu berkata kepadanya, Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaiknya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, Ada pula tertulis, Janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi, dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, Semua itu akan kuberikan kepadamu, jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, Enyahlah iblis, Sebab ada tertulis, Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Demikian pembacaan dari Injil Martius, pasal 4, ayat 1-11 Rom. Terima kasih Ibu. Jadi dari kisah itu, kita menemukan ada tiga hal yang tidak diinginkan Allah untuk dilakukan Yesus. Pertama, dari kodaan batu menjadi roti, yaitu memakai kekayaan dan memuaskan nafsu kedagingan untuk mencapai tujuan Allah. Setan memujuk Yesus, beri orang kekayaan, penuhi nafsu-nafsu mereka. Mereka pasti akan ikut, dan mereka pasti akan menyembah kamu. Dan Yesus melihat bukan itu. Manusia hidup dari setiap firman. Manusia tidak hidup dari roti saja. Dan yang kedua adalah untuk loncat dari bubungan baik Allah. Baik Allah adalah bangunan yang tertinggi di kota Yerusalem, di Bukit Sion. Jadi kalau Yesus bisa loncat dari atas baik Allah, dia melayang, dan tidak terjadi apa-apa dengan dia, tidak cedera apa-apa, popularitasnya pasti naik. Dan Allah tidak menginginkan Yesus menjadi berkuasa melalui popularitas. Itu adalah cara dunia. Karena itulah orang sekarang berlomba-lomba untuk menjadi populer. Dan yang ketiga, orang setan membujuk Yesus, ikut aku, aku beri kamu apa saja yang kamu butuhkan, yang kamu inginkan. Mendapat kekuasaan untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Itulah cara setan, itulah cara dunia yang dipakai. Pakai kekayaan dan nafsu, pakai popularitas, pakai kekuasaan. Lalu ada orang yang menanyakan, apa betul Yesus itu dialami di Padanggurun? Kan pada waktu itu belum ada para murid. Jadi bagaimana kisah ini bisa dicatat di dalam Injil? Saya tidak tahu bagaimana menjawabnya, tetapi apa yang saya lihat, apa yang diceritakan dalam Injil, pengalaman karya Yesus di hadapan umum menunjukkan bahwa godaan itu nyata terjadi dalam hidupnya. Kita dengarkan Injil Markus, bab 1 ayat 32 sampai 39. Silahkan petugas. Terima kasih. Suara Ibu masih mute, Bu. Tidak kedengeran. Maaf, Pastor. Markus, bab 1 ayat 32. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara sebab mereka mengenal dia. Yesus mengajar di kota-kota lain. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, semua orang mencari engkau. Jawabnya, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan injil. Karena untuk itu aku telah datang. Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan injil dalam rumah-rumah ibadat. Mereka dan mengusir setan-setan. Demikianlah injil Tuhan. Terima kasih Ibu. Jadi ini injil Markus, bab satu, itu adalah menceritakan awal karya Yesus. Jadi sebelumnya, Yesus sudah mengusir setan di sinagoga. Orang yang kerasukan setan, setannya diusir. Lalu dia menyembuhkan mertua Simon. Dan lalu sesudah maghrib, sesudah hari sabat selesai, semua orang sakit datang pada malam itu dan mereka disembuhkan. Jadi Yesus memulai karyanya dengan sukses di Kapernaum. Dia sudah start dengan baik. Dia menjadi seorang penyembuh yang penuh dengan kuasa. Tapi untuk apa Yesus pergi ke tempat suci untuk berdoa? Untuk mencari apa yang kehendak Allah. Menjadi penyembuh yang sukses, itu tidak salah. Karena itu juga memberi perbuatan baik. Tapi apakah Tuhan menginginkan dia ada di sana? Menjadi itu. Dan Yesus memutuskan bahwa dia bukan diutus untuk sekedar menjadi penyembuh. Tetapi dia adalah orang yang diutus Allah untuk mewartakan kabar baik, mewartakan Injil. Dan itu konkret, Yesus memilih menjadi guru agama keliling. Karena itulah orang banyak bersama dengan Petrus mencari dan mencoba menahan. Karena kemarinnya itu kan sesudah maghrib, kan waktunya tidak banyak. Pada zaman Yesus kan belum ada lampu, jalan, dan sebagainya. Jadi sebentar saja orang yang berobat, lalu sudah terlalu gelap, lalu mereka pulang. Jadi masih banyak orang yang masih kepingin disembuhkan. Dan Yesus diharapkan, ayo buka prakteklah ini. Dan Yesus mengatakan, kita sekarang jalan. Kita harus mewartakan Injil. Kemana-mana. Jadi Yesus menghadapi godaan konkret. Popularitas dan kesuksesan. Itu godaan yang kedua. Dalam pencobaan di Padanggurun. Dan Yesus mengatakan seperti kepada Iblis, Yesus mengatakan tidak. Sekarang pun Yesus mengatakan tidak. Kita melihat godaan yang kedua. Yohanes 6, bab 13, ayat 13-15. Silahkan petugas. Pembacaan dari Kitab Yohanes, bab 6, ayat 13-15. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujijat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar Nabi yang akan datang ke dalam dunia. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja. Ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Demikianlah sabda Tuhan. Terima kasih Ibu. Jadi ini adalah sukses yang kedua. Yesus sangat sukses memberi makan 5.000 orang dengan modal 2 ikan dan 5 roti. Dan itu adalah hal yang luar biasa. Bayangkan kalau Yesus menjadi pemimpin revolusi, dia memimpin perang, bagian logistik itu kan gampang. Sekarang satu orang ngantongin 5 roti, pada waktu istirahat, Yesus berkati rotinya, bagi untuk 5.000 orang, bagi untuk 10.000 orang. Itu kan mudah sekali. Dalam perang, logistik itu adalah masalah yang besar. Harus menyediakan segala macam kebutuhan untuk begitu banyak tentara. Tapi kalau Yesus yang mimpin, cukup satu orang, masukin di kantong jubahnya, 5 roti, selesai. Orang boleh makan sampai kenyang. Godaan mengubah batu menjadi roti, itu nyata di sini. Karena itulah Yesus sekali lagi, dia pergi menyingkir, berdoa, mencari kehendak Allah. Dia tahu orang kepingin mengangkat dia jadi peraja, pemimpin revolusi. tetapi dia lalu membubarkan orang. Yesus tidak memilih jalur kebutuhan jasmani dan jalur kekuasaan untuk melaksanakan kehendak Bapaknya. Itu Godaan yang kedua. Godaan yang ketiga. Kita dengarkan Lukas 19, ayat 35-45. Bacaan diambil dari Injil Lukas 19, ayat 35 sampai dengan ayat 45. Mereka membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengalasnya dengan pakaian mereka, dan menolong Yesus naik ke atasnya. Dan sementara Yesus mengendarai keledai itu, mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Ketika ia dekat Yerusalem, di tempat jalan menurun dari bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena segala mukjizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, diberkatilah dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di sorga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Beberapa orang farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, Guru, tegurlah murid-muridmu itu. Jawabnya, Aku berkata kepada, Jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak. Dan ketika Yesus telah dekat dan lihat kota itu, ia menangisinya. Katanya, Wahai, betapa baiknya, jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahtera. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi mata. Sebab akan datang harinya, bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau, dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu. Dan pada tembokmu, mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain, karena mereka tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau. Lalu, Yesus masuk ke baik Allah, dan mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Demikianlah Injil Tuhan. Terima kasih, Ibu. Jadi itu hari Minggul Palma. Yesus berani tampil di depan orang banyak. Dan ada masa besar, mulai jalan masuk ke pintu gerbang Jerusalem, ada masa besar mengikuti Yesus. Dia sudah tiga tahun bekerja, dan menjadi orang yang sangat populer di seluruh Palestina dan sekitarnya. Dan ini menjelang hari Paskah, semua orang Yahudi yang saleh, mereka datang ke Yerusalem untuk merayakan pesta Paskah dan melaksanakan kebajiban. Jadi memang di Yerusalem itu sedang banyak-banyaknya orang. Dan Yesus masuk dan membiarkan dirinya dimuliakan, dieluh-eluhkan, dan disambut. Tapi lucunya, tidak diceritakan bagaimana akhirnya. Yesus hanya komentar, kalau mereka tidak boleh sorak-sorak, nanti baku yang bersorak loh. Sudah, gitu saja. Dugaan saya, Yesus sampai di depan baik Allah, dan lalu dia membubarkan banyak orang. Yesus masuk ke baik Allah, membubarkan orang-orang yang jualan, tapi lalu sesudah itu Yesus pergi ke gunung Zaitun, ke bukit Zaitun, dan dia menyendiri di sana lagi, dia berdoa lagi. Apa yang tahu Tuhan inginkan. Apa yang sebetulnya terjadi? Pada waktu Yesus sampai di depan baik Allah, Yesus bisa menggerakkan orang banyak dengan sangat mudah. Pada zaman Yesus, di pinggir baik Allah, didirikan tembok benteng Antonia. Benteng itu adalah benteng yang didirikan oleh tentara Romawi untuk mengawasi kegiatan di baik Allah. Oke, tindakan itu sudah tidak perbuatan yang tidak menyenangkan. Tetapi yang lebih parah, menyendarkan sebuah bangunan kafir di tembok baik Allah, itu membuat mencemarkan, membuat najis baik Allah, dan itu sungguh-sungguh menjadi gangguan untuk orang-orang Yahudi. Mereka sudah tidak suka diawasi, dan mereka merasa orang-orang kafir ini sungguh-sungguh mencemari baik Allah. Jadi, kalau seandainya Yesus dengan orang banyak di depan baik Allah, dia tunjuk benteng Antonia itu, dia mengatakan, serbu, hancurkan. Pasti masa akan langsung bergerak, dan revolusi pasti mulai. Tapi Yesus tidak pilih jalan kuasa dan popularitas. Dia membubarkan orang, dia masuk hanya bersama murid-muridnya, dan lalu dia keluar lagi, dia tinggal di bukit Zaitun. Dan akhirnya kita melihat bagaimana ujung dari perjuangan Yesus. Kita melihat Lukas 22 ayat 39 sampai 45. Silahkan petugas. Bacaan Injil dari Lukas 22 ayat 39 sampai ayat 45. di Taman Getsemani. Lalu pergilah Yesus keluar kota, dan sebagaimana biasa, ia menuju bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka, kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmulah yang terjadi. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Demikianlah Injil Tuhan. Kucilah, Kristus. Terima kasih, Ibu. Jadi yang terakhir adalah di Taman Getsemane. Dia sungguh-sungguh, Yesus sungguh-sungguh takut. Jadi itu secara teoritis memang sangat mungkin. Orang yang begitu takut, begitu stres, tekanan darahnya naik begitu tinggi sehingga lalu akibatnya pembunuh-pembunuh darah di sekitar kulit itu pecah. Sehingga lalu bercampur dengan keringat sehingga lalu keringatnya itu keluar seperti darah. Karena keringatnya memang tercampur darah. Dan itu memang terjadi kalau orang, bisa terjadi kalau orang mengalami depresi atau tekanan, ketakutan yang begitu tinggi. Yesus sangat menyadari bahwa dia takut. Dan dia pun mohon, kalau boleh biarkan piala ini berlalu. Tetapi Yesus mengatakan, bukan kehendakku yang terjadi, tetapi kehendakku. Jadi kita melihat selama tiga tahun perjalanan hidup Yesus, Yesus berjuang pelan-pelan mencari dan melaksanakan apa yang dia temukan sebagai kehendak Allah. Dalam berbagai macam situasi, dia dihadapkan pada pilihan-pilihan. Pilih jalur ini atau ikut kehendak Allah. Pilih jalur ini atau pilih jalur yang lebih dekat dengan Allah. Dan dia selalu memiliki menghindari jalur-jalur sukses, jalur-jalur kenyamanan, jalur-jalur popularitas, dan jalur-jalur kekuasaan supaya dia tetap bisa setia kepada gendak Allah. Dan sampai saat terakhir pun, di puncak ketakutannya pun, Yesus tetap mengatakan, kehendakmu terjadilah. Itulah yang dialami oleh Yesus manusia yang berjuang terus-menerus mencari kehendak Allah. Jadi, dari apa yang dilakukan oleh Yesus, apa yang bisa kita pelajar? kalau kita memang mau mencari kehendak Allah, kita perlu niat yang tulus. Bukan untuk membelokkan kehendak Allah, agar Allah mengikuti kehendak kita sendiri, dan kita bisa membuat rasionalisasi bahwa ini baik. Ingat ya, Yesus tidak memilih antara hal yang baik dan yang buruk. Yesus memilih di antara hal-hal yang baik, tetapi mencari mana yang lebih dekat dengan kehendak Allah. dan Yesus memilih yang lebih dekat dengan kehendak Allah. Biasanya yang lebih tidak enak, yang lebih tidak mudah, dan yang lebih membutuhkan perjuangan. tetapi oke, itu dari kriteria pemilihan manusianya. Hal yang kedua adalah apa yang dibuat oleh Yesus. Berdoa dengan kutekun untuk mencari kejelasan apa yang bukan merupakan kehendak Allah. Jadi bukan sekedar berpikir secara abstrak, tapi sungguh-sungguh membawa perkaranya dalam doa. Mencari kehendak Allah tanpa doa, itu pasti tidak akan menemukan. Dan yang ketiga adalah keberanian untuk menyerah dan memilih apa yang kita temukan sebagai kehendak Allah. Karena kadang-kadang untuk kita sebetulnya perkaranya itu sudah jelas. Tapi kita yang belum merela untuk mengatakan, mengatakan, iya sudah Tuhan, saya terima ini. Butuh perjuangan untuk akhirnya berani mengatakan, Tuhan memang kalau ini kehendakku terjadilah dan saya akan taat. kebetulan saya mengalami sendiri proses ini. Karena ini akan panjang dan sekarang sudah setengah sembilan, saya tidak akan menceritakan. Saya silakan Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari untuk baca sendiri apa yang saya tulis. Semoga itu cukup jelas. Sehingga lalu nanti jam 20, jam 9 kurang 10, jam 9 kurang 10, kita sudah bisa masuk ke tanya jawab. Silakan dibaca saja. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih. 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 tadi. Biasanya dalam doa itu kita akan mengalami entah ada satu dukungan atau rasa semangat untuk lebih memilih yang itu atau kecenderungan untuk lebih menyukai yang ini. Tidak apa-apa. Itu adalah suara kita dan kita mencoba mencari di antara suara-suara yang bergerak di hati kita yang mana kehendak Tuhan. Bisa ada semangat, ada pengertian, tapi bisa juga ada rasa takut, ada rasa gelisah. Bikin catatan singkat untuk hari itu. Sesudah Anda selesai sembilan hari, baru Anda gabungkan dan lihat semua apa yang perasaan-perasaan apa yang muncul. Kalau memang doa Anda dijawab dalam novena itu, Anda akan menemukan perasaan perasaan donginan yang lebih yang bisa mengindikasikan itu adalah kehendak Tuhan. Dan lalu bawa dalam doa lagi. Sekarang fokusnya pada itu saja. Tuhan memang menginginkan. Dan biasanya kalau itu memang dari Tuhan, biasanya kita akan lebih menemukan kedamaian, persetujuan, semangat, peneguhan, kejelasan, perasaan-perasaan rohani yang positif. Kalau itu memang jawaban dari Tuhan. Atau bisa juga kalau perkaranya serius dan kita memang sungguh-sungguh masih bingung, mungkin ya satu kali novena tidak cukup. Maka boleh dua kali novena, bahkan boleh sampai tiga kali novena. Saya rasa satu bulan mendoakan hal itu juga suatu hal yang baik. Dan tetap dengan prinsip yang sama, tetap dicatat apa yang muncul selama berdoa. Dan catatan itulah yang nanti kita pakai sebagai pertimbangan. Kalau persoalannya itu sangat konkret dan sangat praktis, saya juga pernah mengajarkan pertimbangan pro dan kontra. Jadi itu biasanya kalau kita harus memilih ini atau itu yang sangat praktis. Misalnya, kalau saya mau pindah ke Bali atau saya tetap di Medan. Oke, pilihan satu, tetap di Medan. Pilihan kedua, pindah ke Bali. Catat semua hal yang positif kalau Anda tetap tinggal di Medan. Jujur, objektif. Jangan karena saya pengen pindah ke Bali, maka yang di Medan saya buat sedikit. Enggak. Tetap lihat objektif baiknya tinggal di Medan apa. Catat apa yang positif kalau saya mau memang pindah ke Bali. Apa baiknya, apa untungnya, apa manfaatnya, apa positifnya, saya pindah ke Bali. Lalu sesudah itu, catat juga, lihat juga apa negatifnya kalau saya tetap tinggal di Medan. Dan apa negatifnya kalau saya ada di Bali. Jadi ini tidak bisa dilakukan dalam waktu 1-2 jam. Mungkin butuh beberapa hari. Jadi memang bikin catatan yang lalu. Jadi, oh iya, bisa ditambahkan itu. Kalau dari pertimbangan ini bisa mengambil keputusan, oke. Tapi kadang-kadang kalau jawaban dari pertimbangan ini, karena begini, pertimbangan kita seringkali itu ada unsur perasaan. Dan perasaan itu kan berubah-ubah. Kadang kita cenderung ke sini, kadang kita cerung ke sana. Jadi, untuk membuat itu lebih objektif, beri bobot untuk setiap alasan. Misalnya, tinggal di Medan. Tetap tinggal di Medan. Situasi sudah saya kenal. Semua sebetulnya berjalan cukup baik. Teman sudah banyak. Tidak perlu penyesuaian diri, misalnya. Oke. Tapi keempat alasan ini kan nggak sama bobotnya. Kalau Anda beri skor 1 sampai 10, coba Anda bobot nilai dari keempat alasan itu berapa skornya. Mungkin ada yang dapat nilai 10, ada yang bilang, oh, ya sebetulnya teman itu nggak masalah. Masalah amatlah. Saya orang yang gampang cari teman. Jadi, ya mungkin teman itu hanya oke 5. Jadi, terserah menurut penilaian objektif ibu atau bapak atau saudara, saudari, berapa. Dan lalu setiap pilihan dibeli skor, baik positif maupun negatif. Dan lalu dijumlah. Dan lalu positif dan negatif dikurangi. Positif dan negatif dikurangi. Nilai yang lebih besar, mungkin itu adalah pilihan yang terbaik secara objektif. Tetapi, itu belum jadi keputusan. Sekali lagi, keputusan itu tetap harus diambil dalam doa. Dan sekali lagi, perhatikan gerakan dan perasaan yang timbul dalam doa itu. Kalau memang masih ragu-ragu, masuk lagi dalam novena. Sampai kita menemukan keyakinan dan keteguhan hati bahwa Tuhan sudah menghibur kita di sana. Tuhan sudah meneguhkan pilihan kita di sana. Bapak-Ibu, oke. Ini bagian sudah selesai. Saya tadi menjawab. Jadi Bapak Simon ya. Maaf, lupa ada moderator. Saya sudah langsung ikan alat. Terima kasih banyak. Pertanyaan Anda. Terima kasih banyak, Pastor Hans. Sungguh membimbing kami di dalam menentukan cara-cara untuk dapat hidup mencari kehendak Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Pastor, telah banyak bersaring kepada kami lewat bacaan yang telah kami baca tadi. Dan satu kata, satu kalimat saja yang dapat saya simpulkan. Kita harus mengambil suatu keputusan itu di dalam doa. Ya, betul. Bila doa itu menjawab suatu permasalahan dalam diri kita, kita merasa damai, kita merasa sukacita, itulah mungkin yang sungguh-sungguh berasal dari Tuhan. Kira-kira demikian ya, Pastor. Setelah kita berdoa, bernopena, mungkin berulang-ulang. Saat ini masih ada waktu sedikit, Pastor, berhubung tema ini sangat-sangat serius. Mungkin ada teman-teman yang rindu untuk sharing pengalaman di dalam mencari kehendak Allah dalam hidup sehari-hari. Boleh ya, Pastor? Silahkan, silahkan. Ya, saya jawab dulu ya. Ini Pak Simon yang sudah tanya dari cerita pengalaman iman. Pastor-Pastor mendapat teguran. Kamu mau jadi apa? Bagaimana bentuk atau cara teguran yang Pastor terima? Bagaimana Pastor bisa merasakan itu sebagai teguran? Jadi begini Pak Simon dan juga Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Artinya, doa saya seringkali bukan doa formal. Saya diratih dalam bentuk meditasi dan renungan. Sehingga lalu saya mengalami seringkali memang saya ngobrol dengan Tuhan. Contoh yang lain, sebuah pengalaman yang lain. Pada waktu saya masih baru saja dipindah ke tempat tugas yang baru. Saya sudah hampir 5 tahun di sana dan saya tiba-tiba mengalami bahwa 18 bulan terakhir saya di sana. Jadi saya biasa setiap bulan itu mengadakan rapat dewan. Selama 18 bulan terakhir saya berada di sana, 11 kali saya rapat dewan itu saya berkelahi dengan entah dewan secara keseluruhan, entah dengan salah satu dari anggota dewan. Sehingga akhirnya saya merasa, apa-apaan sih ini? Ini kayaknya aku nggak diterima, aku capek. Dan lalu saya mengadap uskup, saya mengatakan, Bapak uskup, saya sudah mati-matian kerja. Udah 5 tahun dan saya merasa saya nggak diterima atau nggak dimengerti. Atau kayaknya umat nggak suka sama saya. Masa saya diajak berkelahi terus? Kalau udah 5 tahun, saya boleh minta pindah. Tapi pada waktu itu Bapak uskup mengatakan, ya saya belum ada rencana untuk pindah kamu. Coba nanti saya lihat. Saya pulang kembali ke paroki saya dengan frustrasi. Lalu setiap pagi saya berdoa di depan sakramen maku. Saya protes sama Tuhan. Apa yang kurang Tuhan? Apa yang nggak saya buat untuk domba-dombaku ini? Mereka pergi kerja di tempat yang jauh, aku datangin, aku layanin Nisa. Apa yang nggak buat? Tapi dalam dialog itu, dalam saya ngomel itu begini. Saya tiba-tiba mengalami, Tuhan tuh kayak lalu nengok kepada saya. Lalu Tuhan nanya, emangnya mereka dombamu? Saya kata, iyalah. Ya aku kan gembalanya. Kalau mereka bukan dombaku, terus aku apa? Dan saya mendengar sesuatu dan itu pasti bukan dari pikiran saya sendiri. Tuhan Yesus menjawab saya dan mengatakan, kamu itu bukan gembalanya. Gembalanya itu aku. Loh iya Tuhan, gembalanya pasti kamu lah. Tapi kan aku sebagai imam kan juga gembala. Ya asisten gembala lah. Gembala utamanya memang kamu. Tapi kan aku yang ditugaskan. Dan lalu Tuhan Yesus jawab lagi, kamu bukan gembala. Kamu itu anjing gembala. Dan jujur waktu itu saya kaget. Saya mendapat jawaban itu saya kaget. Iya ya. Karena saya tugas di paroki terpencil di mana umat itu hanya ada di kota kalau mereka tidak kerja. Daerah terbelakang. Jadi kebanyakan umat saya itu buruk harian. Jadi kalau mereka mau makan, mereka harus kerja. Kerja proyek punya pemerintah. Jadi saya seringkali cari mereka, lalu di mana mereka kumpul, lalu saya, oke, kalian, kita bisa-misa di sini, yaudah, oke. Saya bisa di tenda dan sebagainya. Iya ya, itu tugas anjing gembala. Jadi saya pernah ke Eropa dan harus saya melihat bagaimana gembala itu bersama dengan anjing-anjing gembalanya. Tugasnya anjing-anjing gembala itu lalu lari berkeliaran untuk mengejar, menggonggong, mengancam domba-domba itu supaya mereka tetap ada dalam satu kawanan. Dan saya mengalami, iya ya, ini domba-domba yang tanduknya besar-besar ini enggak suka digonggong sama anjing ini lalu dia pasang tanduknya kepada saya. Lalu konfliklah saya. Saya pernah, yaudah, oke, Tuhan. Akhirnya saya pernah, oke, kalau kamu memang bilang aku harus jadi anjing gembala, oke, saya mau jadi anjing. Saya bisa mengalami dialog dengan Tuhan memang seperti itu, tapi itu kan karena kebiasaan berdoa, berdialog, betul-betul secara jujur dengan Tuhan. dan saya membiarkan imajinasi saya jalan dan kadang-kadang memang jawabannya memang bukan sesuatu yang saya duga. Seperti dalam kasus yang saya alami, saya merasa saya sudah hebat sekali, saya sudah baik sekali, saya sudah mengampuni uskup, saya sudah berani pulang kembali, saya sudah siap untuk mengusulkan, membuat usulan bagaimana saya mau bekerja kembali. Saya merasa saya sudah tinggi sekali, tapi ternyata Tuhan masih belum selesai, jadi saya betul-betul harus dibersihkan total. Karena itu Tuhan pukul saya dengan pertanyaan terakhir, kamu mau pensiun di sana? Umur saya sudah 68 ya, Bapak-Ibu. Jadi memang saya merasa bahwa saya sebagai pastor sudah tidak lagi bisa bekerja optimal, apalagi saya sudah sakit, cacat, sehingga saya merasa memang saya lebih sedia untuk menjadi pastor rekan daripada menjadi pastor kepala mani. meskipun otak masih ada, semangat masih ada, tapi kemampuan fisik saya merasa ya. Saya merasa lebih nyaman untuk saya, saya bukan lagi pengambil pekutusan tertinggi di parofi, biar saya jadi pastor rekan. Tapi Tuhan berarti masih mengatakan, kamu sudah mau pensiun? Lalu memang Tuhan mengatakan, kamu pulang kembali itu untuk kamu, atau untuk umat? Dan itu memang pukulan yang terakhirnya. yang saya terima, oke aku pulang untuk Tuhan. Terjadilah gandang. Jadi Bapak Uskup boleh tentukan apa saja untuk saya, supaya saya boleh bisa bekerja lagi di tempatnya yang digandang oleh Tuhan. Oke kalau ada pertanyaan lain? Terima kasih banyak pastor. Karena waktu telah sampai, baik kita tutup terlebih dahulu pertemuan malam hari ini, dengan mohon doa dengan beberapa intensi. Nanti jika pastor berkenan, tanya jawab akan kita lanjutkan setelah doa penutup dan berkat ya pastor. Baik. Terima kasih banyak pastor. Saya akan membacakan intensi-intensi doa. memohon berkat perlindungan kekuatan bagi para imam-imam, terutama imam misionaris, serta mohon kesembuhan untuk keluarga LPF dan umat Allah, para biarawan dan para imam yang sedang sakit, agar segera pulih dan sehat kembali, serta kesembuhan pastor Harnasa Purba, suster Marliana, Fiane Avella, Glenn, Taniati, Grace Pancalina, Hendry, Bill Kevin, Teguh Anton. Mohon kedamaian dan rahmat kerahiman jiwa, Sung Fek Jin, Bapak Untung Sopar Dolok Saribu, dan jiwa-jiwa yang hari ini kembali ke pangkuan Bapak di surga, dan semua jiwa-jiwa di Pugatorium, dan jiwa-jiwa yang meninggal karena korban perang, dan korban berbagai tragedi, dan jiwa-jiwa dalam sakratur maut, juga jiwa-jiwa yang hari ini akan kembali ke dalam kekekalan. Mohon berkat rahmat kebijaksanaan bagi para pemimpin bangsa, dan rahmat perlindungan dan perdamaian bagi bangsa-bangsa, dan tanah air Indonesia, serta negara dan bangsa yang sedang bertikai dan berperang. Demikian intensi doa ya pastor. Setelah itu kami memohon doa dan berkat bagi seluruh keluarga LVF yang malam hari ini hadir. Terima kasih, pastor. Marilah kita berdoa. Alah Bapak yang Maha Kuasa, hari ini kami berdoa bersama-sama mendengar, dan kami boleh belajar bagaimana kami harus melangkah mengikuti engkau. Terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Tapi kami juga hari ini menemukan bahwa banyak saudara-saudari kami masih berjuang dalam berbagai macam sisi kebutuhan hidup mereka. Tuhan, bantulah dan jagailah saudara-saudari kami, rekan-rekan imam kami, biarawan-biarawati dan para frater kami. Mereka-mereka yang mengharapkan belas kasihmu. Engkau telah menurunkan berkatmu atas kami melalui perjumpaan ini. Semoga engkau pun tidak meninggalkan mereka dan menyertai engkau dengan berkatmu, dengan semangatmu, dengan peneguanmu, dan dengan kekuatan dari engkau sendiri. Karena itulah, dampingilah mereka-mereka, sertailah mereka dan penuhi mereka dengan berkatmu, bagi mereka-mereka yang membutuhkannya, dan bagi kita yang hadir di sini. Jaga, dampingi, dan penuhi kami dengan berkatmu sendiri malam ini. Demi nama Bapak, dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Pastor Hans. Bapak-Ibu, mohon dibuka videonya, kita mau berfoto bersama dengan Pastor Hans. Persilahkan, Pak Kusnen. Foto dulu ya, Bu. Senyum. Ada halaman kedua. Terima kasih, Romo. Renungannya, Romo. Terima kasih. Terima kasih, Romo. Terima kasih, Romo. Terima kasih, Romo. Renungannya luar biasa. Terima kasih, Romo. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam.